Belanja ala anak kos Wow Wow Kuala pohon, jangan gak ada lampu penerangannya Ya Allah sih lo Kan, ya Allah gelap banget Mel Masya Allah Hai semuanya Selamat pagi Ini jam 2.15 Aku akan mengantar si Amel pulang ke Malang Mendadak banget ya Dan tadi malam Di pukul 7 malam Tiba-tiba ada cikunya Dosennya mengatakan Kalau pagi ini jam 7 Dia harus sekolah offline Jadi jaraknya Kalau dari Tulung Agung itu Kurang lebih Ada 100 kilo ya Mel Dan harus membelah perbukitan gitu ya Gak seperti ke Surabaya Kalau ke Surabaya itu jalanannya ada jalan tol Jalan highway Jalannya bagus Tapi ke Malang Jalannya itu seperti ini guys Aya naik turun perbukitan gitu ya Kita melewati kayak perkampungan-perkampungan gitu Dan Wulan harus nyetir sama Amel Didengani lagi sama ibu Jadi kita akan bertiga Minta doanya Semoga diberikan keselamatan Karena ini adalah pertama kali Aku akan driving di Pagi buta Pukul 2.30 pagi Membelah Belantara ya Nanti aku update lagi di jalanan Seperti apa Aku akan kasih lihat ke kalian sedikit-sedikit ya Ini diantara barang-barang dia Satu cawan kopi di pagi hari Sebelum nyetir ke kota Malang ya 2.24 ya Manasin kereta dulu Masukkan Bawahnya situ kali Mel Terus ini atasnya Bisa Soalnya digawain nutup yang Ikunya ikui Kainnya go Udah kemarin taruh dimana ibu Oh Udah Muat semua masuk Oke Bagi buta Jam 2.30 Biasanya orang tuh masih Enak-enakan tidur Enak-enakan mimpi Kita sudah kelayapan Ke kota sebelah Tak sampai tidur Jadi kalau pagi Itu jalanan masih sepi ya Ini arus balik kita Mel Ikut orang-orang Arus balik Ke kota Malang Tiga pagi Enak kalau berangkat pagi Gini sepi ya Kalau kemarin gitu Tengah hari Atau siang gitu Woy Macet Kok ada yang naik motor ya Pagi-pagi Apa mereka arus balik juga Ke Malang Mel Tuh ada yang naik motor Gak dingin ya Ini kota Blitar Setelah satu jam perjalanan Mungkin sampai di Malang Tiga jaman ya Udah Tingungan tajam Gak ada lampu Masya Allah Ini menikung Ke kanan Ke kiri Naik Turun Mel Apa yang ada Cafe-nya di atas Itu Mel Kita sudah sampai Sengik ikut Kita beli Ubi Bici lembuigung Nah depan ini adalah Paduk lahornya Saya pikir gak bayar Romel Ternyata Buka 24 jam Kita lewat pasar Jam 4.34 Orang pada belanja sayur Kakinya Kakinya naik satu Masya Allah Masuk Kota Malang Kabupaten ya Jalan Suhat Soekarno-Hatta Di pagi hari Jam 5.23 Kita mau cari sarapan Di sini Kelaperan Kita mau cari sarapan Di sini Kata si Amel ini Enak Peras manan Jadi peras manan itu Buffet ya All you can eat Setelah 3 jam nyetir Sudah sampai di Kota Malang Tapi belum sampai Di Kota Nanti Amel Kita mau cari sarapan Dulu di sini ya Wiss Wow Ya ampun Banyak banget Lauknya di sini Padahal ini masih pagi Pukul 5.20 Sudah Makanannya banyak Ada bakso Ya ampun Ada ikan Ada sayur Ada kikil Ada telur Daging ya Daging rendang Ada bakwan Ini banyak banget guys Ada berpuluh-puluh menu Ada terong Ada tempe Ada tahu Ada telur dadar Ada tempe kering Ada krisik Balado Wow Aku belum menemukan Apa yang aku mau Aduh No udang Ini Mel tolong ambilkan Iki Cecek Ya Allah Sedikit toh Lagi Wiss Wow Mantap Bu ada daging itu Iku daging Aku mau paru Mel Iku Hati Buya Wiss Aku ini Sambal gak ada Udah Jadi kita tunjukkan ke kasir Wow Selamat makan pagi Mantep say Ini ada jamu Jadi khasnya Indonesia Kita ambil kunir asem Mbak Cima cuma usus sama udang Ibu udang Hacang Sama serondeng Sama daging 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 Ini aku Kerupunya Sobrik gini 550 cent Kami mau beli donut Ini donut enak di Indonesia ya Dan bikin donut Nampak enak banget Pagi-pagi Ada-ada Tiramisunya ada Tiramisunya Lagi gotong Oh iya Ini rasa apa ini Coklat juga Sama Coklat milk Yowes Dua aja Minimal pembelian berapa Bebas Bebas Kalau per biji berapa mas 12.600 Kalau tiga 39.700 Berarti kenanya kalau tiga berapa 37.900 37.900 Per bijinya berarti berapa 12.600 Oh sama berarti Iya Iya sedua aja 25.300 Mungkin 30.000 Iya Pagi-pagi Serapan donut Ini di kawasan UMM Dekatnya si Amel Sudah Teng-teng-teng-teng Donut-donut Kita sudah masuk Area Sengkaling Ikut tuh ternyata Gunung Arjuna Amel Iya Sudah sampai di kawasan Cimel Ini meja ini guys Sampai di kawasan Cimel Mau rapih-rapih Mau susun-susun barang Dia akan kuliah jam 7 Ini jam 6 11 ya Jadi hampir 3 jam lebih ya Sampai disini Tapi tadi tinggal untuk sarapan dulu Dia udah mau rapih-rapih Kayaknya gak usah huntur ya Ini kulkas yang aku beli Yang aku beli kemarin ya Sini ada TV Ada meja Ada kerusi Buat dia bikin tugas Terus yang di belakang ini Meja yang aku beli kemarin Ini buat tempat galonnya Yang aku beli di Tulung Agung Rap ini dibeli di Malang sini Buat simpan Bahan-bahan makanan dia Tapi lemari ini punya si Ibu posnya ya Jadi bawaan dari sini Terus ada tempat tidurnya Kayak gini Atas bawah Jadi kalau ada tamu Dua tempat pilih Nasib anak Kod Dulu kalau lihat Tiklannya donat ini Wow gitu ya Kesan mahalnya itu terasa dulu Sekarang biasa saja Mau bawa si Amel belanja Karena kelekasnya Gak ada isinya sama sekali ya Jadi mau beli barang-barang Kayak sosis Kayak barang-barangan peku gitu ya Akhirnya kamu mau nyetir Aku malas banget suruh nyetir ya Panas banget Ini pukul 11.30 di Malang ya Wow ini baru tempat grocery Ini di Malang dekat Di kosnya si Amel ya Ini harga-harga yang lagi promo hari ini Tahu Taufu Apa bedanya sama putih? 5.900 Di sini daun pun dijual guys Di belakang rumah nenek aku banyak Segini 5.000 50 cent Telur ayam hari ini 2.295 per ounce Berarti 22.952 dolar 30 per kilo ya Di sini pembelian telur itu per kilo Lalapan sambal apel Oh sambalnya tuh dari apel guys Sayur asem 5 aja Dibekukan Mel Teng agak kecil lah ya Yang tadi gak jadi Isi sedikit tetapi itu Kecil Itu tuh sebelah itu Sama Seenggak sih Biasa kita beli apa? Bernat Bernat gak ada Kenapa enak iku kah? Iku apa kanceller? Berapa iku? 6.1 Di Indonesia Daging sapi rendang yang spesial ya Yang quality bagus ya 133.000 14 dolar lah Segini per kilonya ya Dagingnya quality Sempurna Belanja ala Anak kos Kamu tau gak tau beli roh disini Harganya biroh 35.000 kan Biasanya cuman 17.000an loh Gila Aku import dari Bruneo Kalau gitu Masa dua kali lipat Ini tauge khas Untuk bikin rawon Dan soto ya Jadi taugenya tuh pendek-pendek Seperti ini ya Ngemol Dengar ibu Dan juga cimel Di MOG Mau liat-liat dulu Di Minnesota Hanya jalan-jalan saja Mungkin cari-cari makan saja Lokasi ini ya Mall Olympic Garden Padahal sapinya masih bagus ya Yang iPhone 10 Dia ngeliat-liat Gak tau tuh kenapa Gliat doang Atau apa Tadi ke Informa Cuman dapat Towel Buat kitchen ya Kitchen towel saja Ini yang area sini Adalah area yang Diskaun 50% Kita mau liat-liat yang Diskaun Kursi ini cantik loh Buat rebahan Bersama aku TV Thank you You're just akelarang Kukupin Liatkan Tidak Tidak Harga Harga Targa Ini Kanan 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 Mas Tidak Ini 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 Iya Ini 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 Jadi Ini 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 yang itu hari sudah sambal cak uut sekarang mau coba sambal mbok gami mas aku ambil video ya wow sambalnya ternyata dibakar ya terus nanti diulek disini ya mas oh sambalnya mentahan nanti terus diulek ada tomat cabai dibakar itunya apanya cobeknya ya wow kebakaran 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 ini masih dalam proses proses pemasakan dengan bumbu-bumbu rahsia ini situasi di jalan gak tau apa ya kalau ke arah sana itu adalah ke stasiun kota malang ya wow wow sampai kebakaran guys kangkungnya dulu yang dateng cah deh cah kangkung apa batang kangkung cah batang kangkung baru masak ibu lele si amel udang aku paru kakak senti kok punya aku ada temennya punya itu ada tabunnya masih panas ya baru keluar dari tempat pemasakan jadi masih ada kayak cicit-cicit-cicit gitu ya masih ada macam kayak buit-buitnya wow aku gak mau makan nasi karena tadi baru saja dibeliin si amel nasi padang di belakang kampusnya ya jadi masih kenyang jadi sambalnya tuh seperti ini ya macam kayak belum di diulek ya gak dihaluskan ya sambalnya itu macam cuman kayak dimasak saja katanya ini legendaris di Malang spesial katanya sampai antrinya itu wow ini paru atau hati buya ada tempe ada cerong mungkin ada sebagian orang yang suka dengan citaran sambung kami tapi aku lebih prefer kecaut ya dan ada lagi sambal SS kata si amel tuh enak karena aku belum pernah cobain mungkin next time kalau aku ke Malang lagi nyobain yang sambal SS ya hari ini kayaknya kami terus akan balik ke Tulung Agung karena si amel kelasnya sudah selesai gak jadi menginap di Malang ya karena besok ada keperluan lagi di Tulung Agung dan hari Kamis pagi gak tau aku ngantar amel lagi atau enggak hari Kamis si amel ada kelas lagi petang Jumat Sabtunya libur minggunya aku mungkin akan balik lagi ke sini ada appointment sama dokter giginya si amel si amel mau tanam implant kemudian hari seninya dia ujian selama seminggu kemudian di minggu depannya insya Allah aku akan balik ke Brunei jadi bener-bener dalam minggu ini padat banget jadwal ya kasihan ada yang jualan newspaper, koran tangannya gak ada satu pak, pak sini pak kami panggil ya loh kasihan kayak gini harus dikasihan nih guys lihat dia masih kuat kerja loh bu kasihkan gak usah diambil ikutnya bu kurannya gak usah pak belakang pak gak usah kurannya pak dan barang-barangnya semua dimasukkan ke esbok barunya Cimeo tadi udah beli sosis ada beli kentang sirup ABC minuman-minuman ada coklat-coklat tidak cukup Mel ikut bawah situ tempat minuman situ atau atas adalah persediaan barang makan dia kalau malam kelaperan cimbalnya lagi kuliah tadi gak ada sinyal ada tugas jadi berhenti dulu di tepi jalan ini sudah pukul 4 mungkin sampai di Tulungagung jam 7 lebih ya masih di kota Malang dekat alun-alun kalau sekarang tuh nyafit nulis-nulis tuh seneng ya sudah ada tab ya kalau zaman aku dulu tuh pakai kertas sekarang tinggal pakai tab seperti ini sekitar sini gak ada tapi lagi jadi nungguinnya di tepi jalan di depan ini adalah toko bangunan di sebelah sini barbershop jadi aku pakai di tepi jalan masih nungguin si Cimeo mau kebawa jalan taknya gak ada sinyal kan si Amel kelaparan minta pop me aku mau beli kopi dulu ngantup maghrib guys ada bakso kalau di Alphamark itu kita boleh bikin sendiri kan layan sendiri bikin sendiri terus dibayar di kasir karis special oh yaudah lanjut lagi ke tulung agung ini simpang masuk ke waduk lahor sudah jadi si Amel ganti nyetir nanti jam 7 dia ada zoom lagi aku gantiannya nyetir lagi ini 6.15 ya jadi kita ambil shortcut disini ya jadi kami tadi pagi lalu sini baliknya juga lalu sini lagi tarif masuknya 3030 sen kalau roda 2 seribu seribu roda 4 3 ribu kalau roda 3 berapa? roda 3 2 ribu beca oh masnya lain lahor telur amin ini re terus mereka itu ngapain pada berdiri-diri di pinggir-pinggir gitu ngapain menikmati waduk di malam hari apa mancing banyak banget guys tuh pada duduk-duduk berwisata motornya pun di parker di pinggir jalan ya Allah ramai nih re ngarep iku re kayak pasar malam ya ya ampun gue lihat makanan ya cilok-cilok ya ampun rame banget orang jualan banyak loh tuh ini kayak rest area gitu loh agak susah medannya pelan ya Mel gue laporan gak ada lampu penerangannya ya Allah silau kan ya Allah gelap banget Mel masya Allah pelan ya ya ampun kummel Mbak Milanya belum mandi ya podo amar mana Mbak cuma Mbak Mila di Indonesia ya Allah sakit perut aku sudah sampai di rumah see you in the next video semuanya ya Allah sakit perut mau kejamban mau berak see you ya ampun si kamar mandi bawah saja kejambane kat枝 i